Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini akan saya mempresentasikan tentang masalah migrasi, adat, dan sistem penguasaan tanah Presentasi ini adalah presentasi antara saya dan Pak Ujwal Pradan yang ada di sana Sebagai gambaran besar dalam presentasi ini adalah kita bicara tentang Apa itu tentang forest community tenure dan governance itu sendiri Lalu kita bicara tentang beberapa pendekatan untuk bisa memahami tentang skenario ini Lalu berkenan dengan studi kasus Ada studi kasus yang kita ambil, studi kasus yang ada di Jambi, di daerah Gambut, di daerah Tanjung Jabung Barat Dan lalu-lalu kita beranjak dari situ adalah berkenan tentang refleksi terhadap kebijakan pemerintah Khususnya di bidang kehutanan Dan menyimpulkan dari hasil refleksi itu dan kira-kira apa langkah selanjutnya ke depan Mengapa land tenure atau sistem penguasaan tanah ini sangat penting? Pertama adalah kita ingin tahu bahwa ada kejelasan atau istilah lain adalah kepastian atau keamanan tanurial Sehingga jika seandainya kontrol terhadap hutan itu semakin besar Jelas misalkan darab isu-isu tentang deforestasi dan degradasi hutan menjadi hal yang sangat penting Dan itu juga bentuk sebagai pengakuan terhadap komunitas terhadap hutan itu sendiri Lalu kita bicara tentang distribusi hak atau distribusi benefits ya, distribusi keuntungan Lalu kita bicara tentang hak dan tanggung jawab Misalkan dalam hal ini kalau bicara tentang red kita bicara tentang hak karbon Lalu memungkinkan masyarakat bisa berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan Dalam hal program pemerintah atau pembangunan Sehingga pada akhirnya masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dalam sumber penghidupan maupun kemakmurannya Namun seringkali ada beberapa isu yang kita lupakan Bahwa land tenure itu boleh dikatakan dipengaruhi oleh berbagai aktor Dan interaksi mereka itu juga dipengaruhi oleh perilaku dari para aktor itu sendiri Aturan-aturan yang berlaku di sana, norma-norma yang berlaku dalam aktor-aktor tersebut Dan power dalam artian kemampuan untuk men-enforce atau melaksanakan power itunya sendiri Seringkali power ini ada ekspektasi terhadap benefit dari keuntungan dan biaya itu sendiri Yang mempengaruhi sistem land tenure itu sendiri Dan klaim atas land tenure Salah satu hal yang isu yang kadang-kadang kita lupakan adalah masalah migrasi Nah migrasi memiliki peranan yang sangat penting Dia kadang-kadang kita lupas bahwa migrasi itu berpindah-pindah Ada beberapa penduduk-penduduk Indonesia itu berpindah-pindah Dan kadang-kadang mereka juga melakukan klaim di atas tanah itu sendiri Terhadap kawasan hutan Dibandingkan dengan produk-produk setempat yang lokal Migrasi mempengaruhi pada investasi Dia memiliki investasi Dia juga memiliki pengetahuan atau kemampuan Lalu dia juga mempengaruhi Mengubah norma-norma yang berlaku di sana Sekali lagi kita bicara tentang masalah migrasi Di mana penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa Yang berbeda-beda Dan berpindah-pindah satu sama lain Ada orang-orang Jawa yang pindah ke Sumatera Ke pulau-pulau lainnya Bahkan ada orang-orang di luar pulau Jawa pindah ke Jawa sendiri Dan aktor-aktor itu selain dari migrasi juga kita bicara tentang masalah pemerintah Pemerintah berbeda-beda juga Ada pemerintah pusat Ada pemerintah daerah Lalu kita bicara tentang penduduk lokal Lalu kita bicara tentang swasta Swasta Dan juga bicara tentang migrasi Di mana migrasi pun memiliki spektrum yang berbeda-beda Ada yang pioneers Yang mendahului untuk membuka wilayah hutan tersebut sendiri Bersama-sama dengan komunitas lokal Ada juga yang datang Berikutnya Kita bayangkan kompleksitas daripada land tenure itu Dan para aktor-aktor yang mempengaruhi land tenure itu seperti ini Ini menunjukkan kompleksitas Berapa sukarnya Maaf kalau diagramnya agak rumit Ini menunjukkan kerumitan daripada Sistem land tenure itu sendiri Bagaimana para aktor berinteraksi satu sama lain Kita lihat di dalam diagram ini adalah Pemerintah pusat dan pemerintah lokal Kita bicara tentang resentralisasi dan desentralisasi Di mana ada hak dan kewenangan Daripada masing-masing pemerintah Pemerintah bukan satu single identity Bukan hanya satu aktor Tapi dia bisa terdiri dari berbagai aktor Di sini saja sudah hadir ada dua kementerian Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Dan kementerian BPN Belum lagi ada local government Pemerintah daerah Pemerintah daerah pun berbeda-beda Ada yang provinsi, ada yang kabupaten Lalu kita bicara tentang masalah konsesi Ada private sector concessionaire Di mana dia adalah swasta punya Dan selain daripada ketika datangnya konsesi itu Selalu mereka mendatangkan para buruh-buruh Tidak terelakkan bahwa untuk bisa membuka hutan Seringkali kekurangan penduduk lokal Kekurangan penduduk Sehingga dibutuhkan orang-orang buruh-buruh dari luar Untuk bisa melakukan pembukaan hutan Atau penanaman kelapa sawit misalkan Lalu dalam komunitas juga terdiri dari berbagai aspek Ada juga elit-elit Elit-elit orang-orang yang memiliki kekayaan yang lebih Atau mungkin pengaruh decision making yang cukup tinggi Pengambilan keputusan yang tinggi Lalu ada kalangan-kalangan orang yang biasa-biasa saja Dan selain itu pula adalah migran Para-para pendatang Yang boleh dikatakan ada yang datang lebih awal Ada yang datang paling akhir Dan keduanya ini mempengaruhi bagaimana forest dan landscape Pengelolaan landscape itu berpengaruh Yang fokus kadang-kadang ada masalah tentang pertumbuhan ekonomi secara makro Namun ada juga yang berpikir kepada Sumber penghidupan yang betul-betul hanya produk-produk lokal saja Kebutuhan lokal Tidak butuh tentang globalisasi pasar yang cukup rumit Tapi hanya kebutuhan-kebutuhan lokal yang lebih Bermanfaat untuk masyarakat setempat Ini adalah pendekatannya Saya melakukan pendekatannya melalui legal pluralism Di mana untuk bisa memahami berbagai legalitas yang beroperasi di sana Lalu kita bicara tentang politik ekonomi Ekonomi politik Di mana untuk bisa memahami bagaimana hubungan-hubungan kekuasaan ini bisa dijalankan Dan untuk studi ini kita menghabis satu studi kasus Yaitu di Tajung Jabung Barat Yang terletak di Jambi Di provinsi Jambi Di mana 40%-nya adalah hutan gambut Dan 50% diantaranya adalah penduduk lokal Dan 50% di lain pihaknya adalah para pendatang, migran Jadi boleh dikatakan seimbang antara migran dengan penduduk lokal Dan 50%-nya hutan jabar ini Boleh dikatakan lebih sebenarnya Daripada 50% adalah di bawah hutan negara Dan itu dikontrol oleh HTI Hutan Tanaman Industri di sana Ini kita bicara tentang ketika Pengelolaan atau aturan hukum adat berlaku di Tanjung Jabung Barat Dikala di tahun 1920-an atau 1800-an Sebenarnya karakteristiknya hanya empat secara global Pertama, tanah itu dimiliki oleh komunitas Yaitu oleh desa sendiri Pada saat itu disebut pesirah Lalu adanya pembedaan antara Three tenor rights Dalam arti hak atas pohon dengan hak atas tanah Lalu mereka membicarakan tentang masalah Bahwa tanah itu adalah milik nenek moyang Mereka ada semacam Secret ya Semacam Dimensi di mana Ada keterkaitan mereka dengan roh nenek moyang mereka Itu dahulu salah kala Lalu yang paling utama adalah Tanah mereka itu tidak bisa dijual Tidak bisa diperjual belikan Ini adalah Customer law di masa lalu Lalu ketika migrasi proses datang Perubahan terjadi Maaf, tulisannya agak kecil Ketika tahun 1800-an 1900-an Orang Minangkabo datang Minangkabo datang Mereka hadir di sana Dan terjadilah transaksi Di mana Karena hutan masih luas Penduduk lokal Yaitu penduduk lokal Melayu Di sana Memberikan Pesirah memberikan hak Apa ya Memberikan semacam Tanah kepada para pendatang itu sendiri Tanpa ada kompresisi dan sebagainya Lalu ada orang banjar juga datang Nah paling menarik adalah banjar Karena ketika orang banjar datang Dia memiliki kemampuan untuk Membuka hutan di gambut Sehingga klaim ada sendiri Masuk ke dalam gambut Karena dia memiliki Teknologi Membuka Membuka Gambut Karena orang-orang sebelumnya Melayu Tidak punya kemampuan untuk membuka Gambut Mereka mencoba Membuka daerah-daerah gambut sendiri Lalu datang Orang-orang Jawa Dan orang-orang Bugis Dia memiliki pengetahuan Tentang bagaimana Melakukan cocok tanam Kelapa sawit Kita tahu kelapa sawit itu sangat Menguntungkan Kita lihat ini adalah Menguntungkan Sehingga ada ketertarikan Daripada masyarakat Untuk bisa Menanam kelapa sawit Sehingga terjadilah bagi hasil Di antara keduanya Dan inilah satu hal Yang paling sangat penting Yang tidak diabaikan Bagaimana perubahan-perubahan Daripada lokal Antenus sistem Dan teritorinya pun berubah Yang tadinya mereka tidak memiliki Teritori di wilayah Gambut karena tidak bisa dibuka Tapi sekarang mereka punya teknologi Terhadap membuka Hutan gambut Dia mempelajari Dan orang-orang migran ini Sangat boleh dikatakan Mempengaruhi Lokal antenus sistem Yang ada di Lokasi tersebut Lalu kondisi-kondisi Apa saja yang mempengaruhi Terhadap perubahan Antenus sendiri Yaitu ekspetasi Terhadap benefits Ekspetasi terhadap keuntungan Daripada kelapa sawit Lalu kita bicara tentang Hutan adat sendiri Boleh dikatakan Tidak secure Tidak aman Dan ini menciptakan Adanya upaya Untuk melakukan koalisi Antara migran Dan masyarakat adat Untuk berhadapan dengan Para pemerintah Dan konsesi Lalu ada persepsi Bahwa Forest regime Atau tata kelola hutan Ini boleh dikatakan Open access Lalu bicara tentang Ada keuntungan bahwa Migrasi Migran ini memberikan Ilmu Investasi Dan kebetulan Masyarakat punya tanah Sehingga mereka mengubah Local land Tendus system Sistem Adat mereka Dirubah Untuk mencari solusi Dan boleh dikatakan Timbullah semacam Land market arrangement Adalah tata kelola berdasarkan Pasar Dan pada akhirnya Ini membentuk Suatu identitas baru Yang disebut Melayu Jambi Melayu Jambi Bukan hanya Melayu saja Seperti penduduk lokal Tapi terdiri dari Orang Minangkabau Orang Jawa Orang Bugis Dan orang Banjar Dengan norma-norma Yang baru Kita bicara tentang Bahwa ini Hubungan Satu sama kalian Dan boleh dikatakan Local land Tendus system Itu bukan Statik Tapi dinamis Dan salah satu hal Yang berpengaruh Adalah migran Nah inilah Koalisi of conflict Bagaimana mereka Melakukan Antara migran Dan local community Itu dilakukan Nah Kembali lagi Bahwa bagaimana Dengan adanya Perubah identitas Dengan land tenure ini Kalau kita Kembalikan kepada Kebijakan daripada CBFM Community based forest management Tadi sudah disampaikan Oleh teman-teman Bahwa bapak dan ibu-ibu juga Bahwa Bahwa 12,7 juta hektare Itu menjadi target Daripada CBFM Dan memang ada Ketidakadilan dalam hal ini Bandingkan dengan CBFM Yang hanya Yang boleh dikatakan Hanya antara 57 CBFM Untuk 33 ribu hutan desa saja Ini data yang di tahun 2012 Dan bandingkan dengan Konsesi kehutanan yang cukup besar 35,8 juta hektare Nah itu berbeda sekali Nah Kalau kita kembalikan lagi Kepada CBFM Itu banyak sekali CBFM Dan memang ini Berevolusi Lalu kita kembalikan saja Kembali Makna daripada CBFM sendiri Community Based Forest Management Pengolahan hutan Berbasis masyarakat Oke Lalu kita bicara tentang Masyarakatnya sendiri Sebenarnya masyarakat ini apa Masyarakat Masyarakat hutan ini Sebenarnya apa Apa yang memberikan makna Kepada komunitas ini sendiri Karena bagaimanapun juga Local people Atau bagaikan masyarakat setempat Itu terdiri dari Bebagai grup-grup sosial Kelompok-kelompok sosial Yang berbeda-beda Yang memiliki sejarah Memiliki sejarah Perpindahan penduduk Yang berbeda-beda Dan dia bersifat Dinamik dan tidak statik Ini yang membedakannya Lalu siapa yang menentukan Bahwa dia adalah Masyarakat hutan Contoh seperti Masyarakat adat Atau HKM Atau hutan desa Yang menetapkan bahwa Mereka adalah Masyarakatnya adalah Bupati Berbanding dengan Self-determination Dibanding bahwa Pengakuan dari diri sendiri Dan atas basis apa Atas dasar apa Mereka ditetapkan Sebagai masyarakat hutan Lalu kita bicara Berbasis Ini bicara tentang Bagaimana hak itu sendiri Apa sebenarnya hak itu sendiri Kita tahu bahwa Dalam komiti Dalam CBFM Tentang pengelolaan hutan Berbasis masyarakat Itu adalah hak memilikan Dan hak pemanfaatan Apakah seberapa besar Dalam hal Hak pengakuan ini diberikan Lalu bagaimana Hak dan tanggung jawab ini Didistribusikan Karena ini sangat penting Waktu sudah habis Mungkin saya perlu Satu menit lagi Dan bagaimana dengan Pengelolaan hutan sendiri Kita bicara tentang Pengelolaan hutan Kalau kita bicara CBFM Kita akan menemukan Bagaimana Pengelolaan hutan itu Dimonitor Kita bicara tentang Scientific basis Of sustainable forest management Berbanding dengan Praktek-praktek lokal Di Kalimantan ada tembawang Ada ropong damar Lalu kita bicara tentang Land market Yang dipengaruhi oleh Para migran-migran tadi Yang disebutkan Apa bentuk pengelolaan hutan Yang akan dilakukan di sana Dan sebagai refleksi Mungkin ke depan Bahwa Identitas Hak Dan pengelolaan hutan Itu dipengaruhi oleh Berbagai aktor Kadang-kadang oleh Regulasi Atau oleh Land market Atau pasar Dan bagaimana Perbedaan ini Bisa diselesaikan Oleh CBFM Pengelolaan hutan Berbasis masyarakat Dan kita tahu Bahwa CBFM itu Jangan dilihat Sebagai hal Kebijakan yang statik Tapi harus dinamis Dan diupayakan juga CBFM ini Boleh dikatakan Tidak boleh harus Seragam atau Homogen Namun juga harus Menelihat aspek-aspek lokal Sehingga dia harus Dibedakan satu sama lain Itu saja Terima kasih Terima kasih